Masing-masing provinsi itu, dia harus membuat kesepakatan, memilih di antara satu dari empat komite. Nah kalau di DPR itu kan ada komisi kan, ada sampai mungkin sebelasan ya, yang nanti akan ditambahkan. Nah kita sampai hari ini, ya, sampai hari ini kita masih sesuai dengan tatif kita masih empat komite. Nah proses lahirnya itu, ya, itu harus bersepakat di dapilnya masing-masing. Nah jadi kami dari pimpinan itu kan hanya menerima, tapi tetap saya selalu tekankan, ya, selalu tekankan, jadi demokrasi yang paling esensial itu adalah musawarah, mupakat. Makanya saya dorong tolong bermusawarah dan bermupakat lah di daerah masing-masing. Nah makanya pada saat sidang paripurna, saya menerima bahwa surat tertulisnya itu sesuai dengan kesepakatan Jawa Barat. Itu sudah, ternyata memang, memang Senator Komeng itu memilih komite dua. Dan itu sudah dikonfirmasi kepada tiga senator Jawa Barat yang lain. Ada Senator Anya, Senator Agita, dan Jihan Fahira. Itu clear, itu clear. Nah, hanya saja pada saat di sidang paripurna, Mas Komengnya mempertanyakan lagi, mempertanyakan lagi bahwa dia di komite dua. Sementara, mungkin, mungkin saja mungkin, pada saat itu tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia berubah pikiran, oh kayaknya lebih enak di komite tiga. Saya sampaikan, saya seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja, yang mana, yang penting saya tetap dorong musawarah, mupakat. Ya kan, atau, atau mekanismenya itu nanti dimungkinkan untuk bergantian setiap tahun. Supaya senator-senator ini memahami bidang masing-masing di setiap alkel itu. Ya, tapi kembali saya tanyakan, ternyata memang sudah ada kesepakatan. Dan bahkan bukan hanya kesepakatan, Mas Komeng sendiri yang memilih di komite dua. Dan itu bisa dipertanyakan langsung kepada empat anggota DPD atau senator dari Jawa Barat. Itu clear. Makanya saya sampaikan, saya sebagai pimpinan dan ketua tidak mungkin bisa mengatur atau mengintervensi. Karena itu munculnya dari bawah. Dia bottom-up. Jadi bukan top-down, bukan saya yang atur. Nah, kami hanya, pimpinan itu hanya speakers, hanya mengatur hilir mudik sidang, hanya mengatur apa namanya mekanisme, aturan yang sudah di memimpin sidang. Jadi clear bahwa itu munculnya dari bawah. Dan itu di Jawa Barat sendiri clear. Cuma mungkin gaya Mas Komeng yang mungkin beliau komedian, yang itu dipersepsikan oleh teman-teman, ya beda-beda. Ada yang menangkap, oh ini seperti Mas Komeng ditempatkan kepada tempat yang tidak tepat. Padahal tidak. Saya mendorong, yang paling bagus itu memang pertama bermusawara, kemudian pilihlah sesuai dengan basic yang dikuasai, agar tidak terlalu banyak belajar. Ya kan? Dan itu yang ternyata memang diikuti. Oke, jadi gitu Mas. Jadi tadi, tadi sore, sampai tadi sore, sudah ada klarifikasi dari Senator Jawa Barat bahwa sekali lagi supaya tidak miss, supaya tidak salah persepsi bahwa benar-benar kesepakatan dari Jawa Barat itu Mas Komeng di Komite 2 dan Mas Komeng yang minta. Itu clear. Nah bahwa besok lusa saya sampaikan, silakan, kalau terjadi lagi perembukan atau kesepakatan, atau ada kondisi terbaru, atau kesepakatan terbaru, mungkin mau berubah atau mau berganti, saya bilang ini kan baru ya, itu sangat memungkinkan. Silakan berembuk, kasih ke saya, kasih ke kami sebagai pimpinan, dan akhirnya nanti saya akan usahkan lagi. Karena kan kita akan bekerja secara maksimal itu setelah Presiden baru dilantik, karena Kementerian Lembaga, apa namanya, nomenklatur itu kan nambah nih. Jadi kan kita akan menyesuaikan nanti. Baik, artinya berarti pimpinan DPD sendiri masih membuka peluang begitu ya Pak Sultan? Sangat, sangat, sangat terbuka peluang. Sangat terbuka peluang bukan hanya ke Mas Komeng, ke seluruh anggota DPD yang merasa bahwa saya lebih cocok di sini. Jadi tapi tetap ada mekanisme internal, ada aturan internal tatib, tapi saya tetap mendorong, setrik apapun, setrik atau selugas apapun bunyi pasal di tatib, tapi saya mendorong, tolong musawarah. Karena itu sebenarnya ajaran, ajaran musawarah dari pendiri bangsa kita, nenek moyang kita, kecuali, kecuali kalau ternyata deadlock. Kalau ternyata deadlock atau ada dispute, di antara empat itu oke pimpinannya akan ambil alih. Pimpinan akan ambil alih, itu karena otoritasnya begitu. Tapi sepanjang itu baik-baik aja di bawah, dia akan jalan terus. Dan Mas, memang saya sih, saya warning dari awal. Jadi sebelum kemarin itu ada protes, saya sampaikan, saya minta di kepemimpinan saya kali ini, saya tidak mau asbun, saya tidak mau asal bunyi. Saya mau lembaga ini betul-betul naik kelas, saya mau lembaga DPD ini bermartabat, saya mau lembaga DPD ini eksis, ya. Sehingga publik tahu bahwa lembaga ini betul-betul bersuara dan menyuarakan sesuatu yang dimengerti. Makanya saya bilang cepat. Kalau memang sudah menguasai di bidangnya, itu bagus sekali. Tapi kalaupun ada yang betul-betul basic atau baru masuk ke parlemen dan belum banyak tahu, cepat. Belajar cepat. Belajar cepat di bidangnya masing-masing. Kalau di Komite 2 itu kan banyak sekali itu. Portopoli tebal sekali. Perhubungan, kemudian kehutanan, SDM, perdagangan, banyak sekali. Dan itu memang, ya saking banyaknya bidangnya memang harus belajar cepat. Karena kalau enggak kan isu-isu strategisnya pasti tertinggal nanti. Karena rapat-rapat ke depan, anggota DPD atau senator itu dengan kementerian lembaga atau dengan mitra, menterian, lembaga, badan, atau stakeholder yang lain, saya harapkan, saya bilang, pertama aktif, kedua bukan hanya aktif. Bukan hanya aktif di rapat, tapi aktif juga bersuara, menyuarakan aspirasi masyarakat daerah, kemudian dalam bentuk RUU juga undang-undang itu betul-betul saya berharap di periode kali ini, ya, suara itu berkualitas. Statement itu berkualitas. Aspirasi itu juga betul-betul diperjuangkan, termasuk dalam bentuk RUU di legislasi yang berkualitas. Karena, karena kekuatan lembaga kami itu ada di mana? Ada di anggotanya. Kalau anggotanya mantap, anggotanya kuat, anggotanya berisi, anggotanya, apa namanya, kapasitasnya kuat, menguasai masalah, menguasai isu-isu yang memang ada di bidangnya, maka stakeholder terkait, kementerian, lembaga, eksekutif, pasti akan merespon itu dengan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.